Pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Marta Pura FC dalam lanjutan kompetisi Liga 2 di Stadion Glorabung Tomo kamis malam berlangsung ricu. Sejumlah pemain dan ofisial kedua tim terlibat saling dorong dan nyaris adu cotos. Kericuan ini muncul di penghujung laga antara Persebaya Surabaya melawan Marta Pura FC di Glorabung Tomo, Surabaya. Kericuan terjadi setelah pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi mulai awal babak pertama yang membuat wasik terpaksa mengeluarkan tiga kartu merah. Kerasnya laga menyelut emosi ribuan bonek yang kecewa dengan permainan kasar yang diperagakan para pemain Marta Pura FC. Lemparan botol dari tribun berulang kali terjadi dan pertandingan terpaksa dihentikan. Untuk meredakan suasana yang memanas di masa tambahan waktu ini, polisi akhirnya terpaksa turun tangan dengan ikut menenangkan para pemain dan bonek. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi akhirnya mengevakuasi para pemain dan ofisial Marta Pura FC menggunakan rantis barakuda dan truk PPH Bing Mob hingga hotel tempat mereka menginap. Triburoto Purnawanto, Surabaya